Saya menggunakan bacaan pada dua minggu yang lalu Di sini pengarang kitab Sheikh Zainuddin Al Malibari Menjelaskan dengan redaksinya menukil Dari hadis Rasulullah SAW Waruyak dan diriwayatkan Man ammal baita Siapa-siapa yang punya maksud, punya tujuan kebaitullah Ke Ka'bah Tidaklah dia meletakkan ontaknya Meletakkan ontaknya Kemudian Khibban Artinya telapak kakinya sudah menyentuhnya Dan tidaklah mengangkat Si ontak itu akan kakinya Jadi ketika ya ontak sudah mulai melangkah Ya ntar diangkat, ntar diletakkan lagi ke bumi Diangkat, diletakkan lagi kakinya Illa kecuali kata Allah akan tuliskan kepada orang tersebut satu kebaikan Jadi kalau dinaik ontak, setiap langkah-langkah ontaknya Mau menuju baitullah, maka itu nilainya kebaikan Berapa langkah itu ontak Ya melompat-lompat Ya ntar kakinya Ya dia Ya tempatkan di bumi Diangkat lagi Diletakkan lagi Kan itu artinya melangkah Kan kita begitu Nah itu langkah-langkah ontak kakinya Dicatat satu kebaikan Nah kalau sekarang Kita kan dari Indonesia bukan naik ontak Ya naik apaan? Naik pesawat Nah tentunya Semua yang kita keluarkan biaya-biaya Yang kita keluarkan Kemudian dari bahan bakar Ya pesawat itu yang keluar Ya tetesan-tetesannya Itu dinilai kebaikan-kebaikan Ya bukan hanya dari bandara aja Dari rumah kita tuh Kita keluar Ya kita naik mobil Itu kan kalau mobil gak melangkah Ya nah itu yang dihitung apa? Ya bahan bakar yang dikeluarkan Setiap tetes yang keluar Jadi nilai-nilai kebaikan Begitu Bapak, Ibu, Saudara Bukan Jadi ya memang Kalau kita mau benar-benar sih Mau ngikut Ya hadis nabi Ya harus punya ontak kita Nah begitu Dari Cidodo Dari Jakarta Dari Indonesia Naik ontak Ya tapi Kan ini bukan dilihat Dari segi Ya jenis ontanya Tetapi kendaraan yang bisa dipakai Sehingga menuju Ya baik itu Apa aja dah Ya sekarang semakin canggih Ya yang tadinya Ya kapal laut Ya sekarang udah Menjadi pesawat terbang Ya yang tadinya memakan waktu Sampai berbulan-bulan Sekarang hanya memakan waktu Sembilan jam Ya jadi itu semuanya Mudah-mudahan Ya termasuk nilai-nilai ibadah Ya sehingga Satu langkah ontak Satu Ya apa saja yang dikeluarkan Dari kendaraan kita Penyebab itu Sampainya kita kebaik Maka akan dicatat Satu kebaikan Kemudian kata nabi Dan Ya Allah akan Hapus Kesalahannya Jadi dari satu sisi Ditulis jadi nilai kebaikan Di sisi yang lain Kalau Dipunya dosa Punya kesalahan Maka akan terhapus Itu dosanya Terus Dihapus 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 Lama-lama habis Dosanya Sekarang kebaikannya Terus Alokasi Sehingga nanti akan Diangkat Derajatnya Tinggilah Di posisinya Derajatnya Di sisi Allah Subhanahu Nah sementara Kita kan ingin Selalu diangkat Derajat kita Semua Manusia Bahkan Para wali Min awliya Para kekasih Kekasih Allah Semuanya Yang udah meninggal dunia Terus Ingin ditambahin Kebaikannya Supaya apa Supaya Derajatnya Semakin tinggi Semakin tinggi Makanya Masya Allah Orang-orang baik Bapak saudara Itu Setiap hari Yang bacaan Pateha Yang doain Begitu banyak Padahal kita lihat Mereka itu Orang-orang yang udah Benar-benar dekat Dengan Allah Tapi Mereka Terus Didoain Semakin banyak Orang yang mendoakan Semakin diangkat Derajatnya Coba lihat Para wali Min awliya Ya Allah Padahal Makom-makomnya itu Ya Jauh-jauh Ada yang di atas gunung Ada di pinggir pantai Ya Tapi Ya Mereka Sampai saat ini Selalu didatangin Banyak orang-orang Yang berdoa Ya Bertawasul Ya memohon Kepada Allah Dengan Sebab Mereka Hamba-hamba Allah Yang begitu dekat Masya Allah Yang namanya Orang ziar Apa Bulan Apa Apa Hari Apa Itu Rame terus Kemarin Saya Baru pulang Dari Sunan Ampel Dari Surabaya Masya Allah Di Sunan Ampel Itu Rame nya Masya Allah Ya Jadi yang namanya Ziarah-ziarah itu Cukup padat Ya Saya hari minggu kemarin Kebetulan Pas ada di Sunan Ampel Kebetulan Lagi samaan Setanya Ya Itu Ada samaan Ya dalam kegiatan apa Ternyata Ahad Legi Ya Hari minggu Legi itu Katanya Pas Lahirnya Sunan Ampel Ya Sehingga Kalau pas Lagi lahir Ya hari lahirnya Yaitu Ahad Lagi Itu ada Pembacaan Al-Quran Itu Baca Quran Dari Subuh Sampai Asar Hatam Pas saya Asar Di sana Pas Hataman Sampai Maghrib Baru Ya Saya Pergi lagi Ke Tujuan yang lain Nah Seperti itu Ya Jadi Masya Allah Yang namanya Tempat-tempat Ziarah Begitu Pak Itu Rame Sekali Padahal Ya Mereka Hamba-hamba Allah Udah meninggal dunia Udah wapet Udah ratusan tahun Tapi Namanya Masih tetap Harun Ya Bahkan Melalui Mereka Penyebab Allah kasih rezeki Kepada Orang-orang yang hidup Tuh Tukang parkir Bisa merasakan rezeki Dari sebab Adanya Ya Sunan Ampel Tersebut Dan para wali-wali Dan para wali Min awliya Dimana saja Nah Seperti itu Nah inilah yang namanya Orang-orang baik Begitu Jadi Terus Derajatnya Ditambahkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Apalagi kita Ya Orang biasa Kita perlu terus Ditingkatkan Ya Amal-amal Kebaikan kita Dihapuskan Dosa-dosa kita Sehingga mudah-mudahan Nanti Allah Ya berikan Derajat Derajat Yang tinggi Nah Seperti itu Kemudian Kata Rasulullah Warokata Tawafi Dua rokaat Solat Setelah Tawaf Itu Kaid Kirokobatin Min Bani Ismail Pahlanya Sama Seperti Memerdekakan Budak Dari Bani Ismail Itu biasanya Kita kalau habis Tawaf Mau Tawaf Sunnah Mau Tawaf Yang terkait Tentang Ya umroh Maupun haji Itu nanti Habis Tawaf Selesai Kita Solat Ya setelah Tawaf Solatnya Dimana Di belakang Makom Ibrahim Berapa rokaat Dua rokaat Nah Orang yang Solat Ya setelah Tawaf Dua rokaat Pahlanya Pahlanya Sama Seperti Memerdekakan Rokobah Dari Bani Ismail Yang namanya Memerdekakan Budak Mahal Harganya Budak itu Mahal Makanya dulu Orang-orang Kaya aja Yang punya Budak Karena memang Budak itu Mahal Habis dibeli Dimerdekakan Nah ini Pahlanya Besar Nah makanya Kita Di belakang Makom Ibrahim Itu namanya Solat Sunnah Dua rokaat Setelah Tawaf Ya rokaat Tawaf Kata Nabi Ya nilainya Seperti Memerdekakan Rokobah Budak Hamba Dari Bani Ismail Nah kemudian Wasayu Kalau kita Sa'i Nah biasanya Kalau kita bikin Umrah Bikin haji Habis Tawaf Ada kelanjutannya Lalu kita Sa'i Nah itu Sa'i itu Pahlanya Ka'id Kisabaina Rokobatan Seperti Memerdekakan 70 Budak Lebih gede lagi Habis Tawaf 7 kali Kita kelilingin Ka'bah Kemudian kita Solat Sunnah Ba'ad Tawaf Seperti Satu kali Kita memerdekakan Budak Dari Bani Ismail Nah sekarang Kita Sa'i Nah itu Pahlanya Lebih besar lagi Seperti Kita Memerdekakan 70 Budak Budak Yang ada Emang Sa'i itu Lebih capek Makanya Pahlanya Lebih gede Kalau Tawaf Semakin deket Kita sama Ka'bah Semakin cepat Makanya Kita kalau Tawaf Jangan jauh dari Ka'bah Ambil lagi Di lantai Ya atas Lantai yang paling atas Lagi Masya Allah Orang-orang Tawaf Udah rapi Kita baru Satu kali putaran Sebab jauh Jaraknya Bapak Sudara Makanya Kita kalau Tawaf itu Ya Di lantai Dasar Yang memang Di depan kita Ada Ka'bah Semakin deket Dengan Ka'bah Semakin Ya Kecil Perputarannya Semakin deket Perputarannya Semakin jauh dari Ka'bah Semakin jauh juga Perputarannya Ya tapi Kalau di Lantai dasar Itu pasti Lebih cepat Ya Kebanding di lantai Satu Apalagi Lantai Dua Nah nanti Selesai Kita Tawaf Namanya Sa'i Sa'i itu Pekerjaan yang lebih Berat lagi Sebab Kita Berjalan Dari Bukit Sopa Ke Bukit Marwah Itu jarak tempuhnya 500 meter 7 kali Berarti 3 kilo Setengah Lumayan Ya Ya itu Makanya Pahlanya lebih besar Biasanya kan kita Kalau ibadah Yang memang Ya Memerlukan Ya apa Tenaga Energi Dan hal-hal yang lain Lebih kuat Lebih banyak Lebih susah Ya itu Pahlanya pasti Lebih besar Nah begitu Jadi yang gak menyusah itu Masya Allah Ya Emang Cukup lumayan Ya Begitu Sehingga Orang kalau pergi Haji Pergi umrah Emang Tenaga penting banget Ya Tenaga itu penting Energi Penting Ya kenapa Karena banyak Ya begitu Dato kerjaannya Tawa Perlu tenaga Sa'ih Perlu tenaga Ya Seperti itu Jadi Yang penting Ya Ini jangan sampai Ya Begitu Jadi Ada selalu di kiri kita Ya Jadi kita Biasa aja Karena kita Memang lagi Berputar Maka pandangan Kita pasti Kedepan Ya begitu Terus Ya Jadi jangan sampai Ini nih Badan kita Kalau pandangan sih Gak apa-apa Gak ada masalah Cuma ini nih yang penting Jangan begitu Ya kalau begitu Gak boleh Sebab Ka'bah itu Selalu ada di kiri Nah kalau pandangan Kan kadang-kadang bisa ke kanan Bisa ke kiri Ya Santai aja Gak ada masalah Ya kita ketika jalan Kemudian Ka'bah di sebelah kiri Terus Kadang-kadang kita Ya begini Gak apa-apa Apalagi ketika Di Ya Hajar Aswan Kan pasti Ya kita Hanya Tapi ini tetap Kesana Cuma begini aja Ya Kemudian ketika di Rukun Yamani Ya Kita kan istilam juga Nah seperti itu Jadi tetap Yang namanya Ka'bah Ketika kita tawap Ya selalu berada Di sebelah kiri kita Ya Jadi sebelah kiri Jangan begitu jangan Tapi sebelah kiri Cuma pandangan kita Boleh saja begini Sama ketika sholat Salam Ya tetap ini Ngadapnya ke arah kiblat Cuma Assalamualaikum Warahmatullahi Jangan Assalamualaikum Begini Nah Jadi Ini namanya udah Mengarah ke kiblat Batal Bapak sedara Kan ada orang sholat Assalamualaikum Ya Jadi Cuma ini aja Assalamualaikum Jadi ini tetap Arahnya kemana Ya Ke kiblat Nah begitu juga Ketika kita tawap Ya Ini kita Ya Ka'bah selalu berada Di Sebelah kiri kita Nah masalah pandangan Boleh aja Satu saat kita pengen Ngelihat Ka'bahnya Ya tapi nanti Tetap kita jalan Terus Ya Ya ada di sebelah kiri Ya Jadi kita jalan tetap lurus Gitu Cuma berputar Terus Ya Masya Allah Begitulah Ya Amplah lagi kalau kita lagi lihat Orang sholat Di depan Ka'bah Berpakaian putih-putih Cakep Itu dilihatnya Ya ini berbentuk Seperti itu Putaran Begitu Ya Nah itu Masya Allah Ya itulah yang namanya Bumi Bulat Selalu berputar Nah jadi kita tuh begitu Menggambarkan Selalu berputar Selama Masih ada perputaran Begini Kehidupan masih normal Tapi kalau udah macet Ya Maka bumi udah Kegak berputar lagi Nah ini bisa Terjadi kiamat Tapi kalau selama Orang sholat Terus berputar Nah itu bumi begitu Berputar Matahari berputar Bulan berputar Terus Berputar Ya Seperti itulah Ya Gambarannya Ya Sehingga Allah Masih tetap Berikan Yaitu kehidupan Kehidupan Yang aman Di dunia ini Karena masih ada Perputaran Terus Ya Ini magnet Yang sangat kuat Di dunia Yaitu Ka'bah Ya Seperti itu Dan kalau seandainya Ada orang-orang Yang tidak tahu apa Itu malaikat Pada tahu Begitu Kayak kemarin Lagi musim Covid Misalnya Ya Manusia kan Kagak boleh ke sana Ya Benar-benar ditutup Ya Itu apakah sepi Tidak Malaikat Tetap tahu Ya Cuma Kita gak lihat aja Orang-orang tertentu Yang punya kekuatan Dikasih kasap Itu melihat Bahkan terlihat Malam Jumat Hari Jumat Kumpul Para wali Dari seluruh dunia Jadi mereka pada Kumpul Pada Melaksanakan Kegiatan Yang Belum lagi Malaikat Malaikat Ya Bukan lagi Puluhan Ratusan Ribuan Malaikat Bahkan Bahkan sempat Jutaan Selalu Mengelilingi Kaabah Ya Tuh Seperti itu Ya Nah kalau sekarang Alhamdulillah Udah normal lagi Ya Jadi Ya Sekarang itu Ya penghalang-penghalang Yang menghalangi Kaabah Juga udah diangkat Semuanya Kalau kemarin Ustaz Haji Ripki Pada saat Melaksanakan Ibadah Haji Alhamdulillah Udah dibolehkan Ya Alhamdulillah Itu ada keputusan Ya silahkan Tapi Masih ada persaratannya Usia yang diatas 60 Tidak boleh dulu Ya Di bawah 60 Semuanya Kalau kemarin-kemarin Kan biasanya Usia tua Lebih didahulukan Nah Tapi untuk kemarin Kesempatan usia 60 Gak boleh keatas Nah Karena memang baru copy Tapi Alhamdulillah Udah dibolehkan Ya Cuma Kaabah pun Masih ada penutup Ada penghalang Jadi gak boleh langsung Melihat Mencium Hajar Aswan Sholat di Hijir Ismail Ya Kita mencium Rukun Yamani Atau mungkin Memegang Ding-ding-ding Kaabah belum Karena masih ada Penghalang Nah Setelah pulang haji Di bulan Muharram Dibuka semuanya Diangkat Batas-batas itu Sehingga sekarang Udah bebas Sekarang Alhamdulillah Udah bebas sama sekali Sehingga Jawa'ah Begitu banyak sekarang Nah Dan untuk haji besok Udah normal kembali Ya Jadi pemerintah Ya Itu udah memutuskan Bahwa kota Yang ada di Indonesia Udah kembali Ya Normal Bahkan akan dikasih tambahan Kota tambahan Usia-usia Usia-usia diatas 60 tahun Boleh udah Ya Kan kemarin pada takut Ustaz Usia saya udah 63 Udah 65 Masih bisa pergi Haji enggak Nah Untuk tahun besok Sudah tidak ada Pembatasan Usia'ah Nah Begitu Jadi boleh Udah Cuma kemarin aja Ya Ini udah Alhamdulillah Nah mudah-mudahan Jama-jama kita Ya yang memang Udah nunggu Ya lama Ya setelah Kopi Diundur lagi Diundur lagi Nah mudah-mudahan Untuk besok kembali normal Ya Amin Nah seperti itu Jadi Sa'ih Wal wukupu Sementara Yang namanya wukup Ya Itu apa Allah Akan ampunkan Segala dosa-dosanya Dengan sebab Diwukup Di padang Aropah Maka dosa-dosa Orang tersebut Diampunkan Oleh Allah Wa inkanat Diada di Rom Sekalipun Banyak itu dosa Sejumlah Butiran-butiran Pasir Pasir Kita bisa gak hitung Butiran-butirannya Gak mampu Satu truk pasir aja Ada berapa Jangankan pasir Satu butir Beras Yang ada di dalam Karung Kalau kita mau hitung Ada berapa butir Kita gak mampu Makanya ada orang bilang Kita makan Nasi gak pernah dihitung Betul gak Enggak Kita kalau makan nasi Pernah gak kita hitung Enggak Siapa yang sempat ngitung Satu dua tiga Ya Itu Bagaimana pasir Jadi pasir itu Lebih Kecil lagi Ya Butiran-butiran Nasi aja Yang ada dalam beras Itu gak pernah Kita bisa mampu Menghitung Kita kalau beli beras Satu letter Pernah gak kita hitung Ada berapa butir Gak pernah Gak pernah Banyaknya Butiran-butiran Ya tersebut Dosa-dosa kita Walaupun sebanyak Butiran-butiran pasir Itu tetap Akan diampunkan Dengan sebab Kita wukup Di padang Arofa Begitu Begitu bapak saudara Wakakot Rilmatori Dan seperti Jatuhnya tetesan Tetesan air Itu tetesan Tetesan air Kalau jatuh lagi hujan Masya Allah Ya Banyak sekali Itu pun akan diampunkan Kalau seandainya Dosa kita Seperti Banyak Tetesan Tetesan Air hujan Wakazabadilbari Atau seperti Busah Buih Buih Lautan Itu kalau dalam lautan Kan kadang-kadang Menguarkan busah-busah Buih-buih Nah itu Sebanyak itu pun Diampunkan Dosa kita Wabikulli Hasotiminaljimari Dan Seperti Ya Kerikil-kerikil Dari jumrah-jumrah Yang dilontarkan Takfirun Kabirotun Minalmubikoti Itu menghapus Segala Dosa-dosa besar Yang bisa Membahayakan Manusia Itu dosa-dosa besar Aja Itu bisa diampuni Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan sebab Orang itu Melaksanakan Ibadah haji Khususnya Pada saat Dimelontar Jumrah Itu kan ada namanya Jumrah ya Bapak Saudara Ya Pada tanggal Sepuluh Namanya jumrah Tula-akobah Ada tujuh batu Yang kita Limparkan Nah itu Setiap Lemparan Berapa juta Batu-batu Sesuai dengan Jumlah yang haji Pada saat itu Makan dosa kita Sebanyak itu juga Diampunkan oleh Allah Termasuk Dosa-dosa besar Yang bisa Menghancurkan Tatanan Kehidupan manusia Nah begitu Kalau satu orang Tujuh batu Sekarang yang pergi Haji ada Berapa juta Dikalikan Seandainya Dosa kita Sebanyak itu Diampunin juga Belum lagi ntar Hari kedua Tanggal 11 Banyakan lagi Satu orang itu Berapa batu 21 batu 7 Ya 7 7 Ya Itu begitu Jadi ada yang namanya Melontar Di tempat yang pertama Ya Nanti melontar Di tempat kedua Ada jumlah tul Ula Ada jumlah tul Usta Ada jumlah tul Akobah 7 batu 7 batu 7 batu Jadi jumlahnya Semuanya ada berapa 21 batu Yang harus Ya kita Lemparkan Dan kalau manusia Ada berapa juta Dikalikan 21 Banyak gak itu Batu-batunya Banyak sekali Nah Walaupun Seandainya Dosa kita Sebanyak Batu-batu Tersebut Tetap Dengan sebab Kita melontar Jumrah Akan dihapuskan Dosa-dosa kita Termasuk Dosa yang bisa Menghancurkan Tatanan kehidupan Orang pak Kalau yang lain Sudah punya dosa besar Itu hancur kehidupannya Misalnya apa Ya Sirik Itu dosa sirik Bahaya pak Ya Jadi kehidupan kita Tidak akan baik Durhaka Amor orang tua Kita kalau Durhaka Amor orang tua Tatanan kehidupan Kita itu Udah gak Bakalan baik Berzina Orang kalau Udah berzina Itu Tatanan kehidupannya Udah Tidak akan Diberikan Kebaikan Dan Keberkahan Nah itu Dosa-dosa besar Begitu Makanya Cepat Dia Minta Ampun Nah Salah satunya Dengan Sarana Dia melaksana Ibadah haji Lebih-lebih pada Saat Dia melontar Nah itu Dosa-dosanya Akan diampunkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Nah kemudian Semblehannya Pada hari Nahar Itu akan Tersimpan Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Ada yang Menyembleh Kambi Ada yang Menyembleh Ontak Nah itu Hari Nahar Hari Nahar Itu tanggal Sepuluh Dan setiap Satu Helai Rambut Hulikot Yang dicukur Yang dipotong Itu menjadi Hasan Atun Nilai Kebaikan Dan penghapus Segala dosa Dan kesalahan Kalau kita Udah cukur Itu nanti Itungannya Semua Rambut-rambut Yang ada Di kepala kita Ada berapa Lembar Ada berapa Helai Itu menjadi Itungan Kebaikan-kebaikan Nah begitu Makanya disunahkan Digundulin Semuanya Jadi kalau Kita pergi Haji Kalau bisa Kita Cukur Habis Semuanya Pertama Tiga helai dulu Nah tiga helai Nanti baru kita Cukur Semuanya Karena Satu helai Rambut Nilainya Kebaikan Kebaikan Semuanya Ya kalau Kita cukur Semua berapa Banyak Kebaikan Kebaikan Nah seperti itu Makanya banyak Orang-orang Kalau habis Umrah Kalau habis Haji Pasti Ya kepalanya Diapain Dicukur Habis Itu rambutnya Ya Jadi botak Kalau kata kita botak Itu orang-orang Arab Sudah ngerti botak Sekarang Botak Botak 20% 20 real Botak Botak 10 real Mereka kenal botak Nah seperti itu Karena yang Ibadah Banyakan orang Indonesia Nah seperti itu Kemudian Kata Rasulullah Dan dengan tuwap Setelah itu Ya do'u malakun Ya da'ihi Ya malaikat-malaikat Meletakkan Dua tangannya Baina katipai Di antara Dua belakangnya Maka malaikat itu Berkata I'mal Kerjakanlah Fima yastakbilu Pada apa yang Akan datang Dan sungguh Allah Telah mengampunkan Segala Dosa-dosa Yang telah lalu Bagi kamu Mudah-mudahan Allah ampunkan Segala Dosa-dosa Yang telah Kami lakukan Dan juga Dosa-dosa Yang akan Kami kerjakan Itu begitu Jadi dosa Yang pernah kita Kerjakan Sudah diampunin Nah dosa-dosa Yang akan datang Diampunkan juga Maksudnya Bagaimana dosa Yang akan datang Diampunkan Allah jaga Allah pelihara kita Ya untuk Masa-masa yang akan datang Dari segala perbuatan Dosa dan maksian Itu begitu maksudnya Ya kan kadang-kadang Ada hadis-hadis Yang menyatakan Goparallahu Mataqodama Minzanbihi Wamatakhor Dosa yang telah lalu Kalau diampunkan Wajar Ada dosanya Nah kalau dosa Yang belum Akan diampunkan Juga Maksudnya Bagaimana Maksudnya Allah jaga Allah pelihara kita Dari perbuatan Dosa dan maksian Nah untuk besok-besok Kan kita gak tau pak Ya dosa kita Nah itu Artinya Kalau Allah ampunkan Dosa yang akan datang Allah jaga Allah jaga kita Lindungin kita Jangan sampai Kita berbuat dosa Dan berbuat Maksian Itu maksudnya Ya Apa Goparallahu Mataqodama Minzanbihi Wama Ta'akhor Mekodamnya Wama Akhurnya Nah begitu maksudnya Ya dosa-dosa yang telah lalu Kita kerjain Diampunin sama Allah Nah dosa yang belum kita kerjakan Diampunin juga Maksudnya apa Allah jaga Allah pelihara Allah lindungi kita Dari berbagai macam Perbuatan-perbuatan dosa Dan perbuatan-perbuatan Maksiyah Seperti itu Waruyah Dan diriwayatkan Izzalah kita Al-Hajah Apabila kamu Bertemu Sama orang haji Pasallim alaihi Maka Salamlah Kepadanya Sampaikan salam Assalamualaikum Wasopihu Dan bermusopahalah Kepada orang yang baru Melaksana ibadah haji Makanya Di kampung kita begitu Kalau ada orang Baru pulang haji Kita datang Kita Ngucapin salam Dan Kita bermusopah Karena orang Orang yang baru Melaksana ibadah haji Atau baru melaksana ibadah umroh Itu Dosanya Udah gak ada Dan masih Didampingin sama malaikat Sehingga Kalau dia berdoa Doanya mustajam Tuh Begitu Itu tuh Berdasarkan hadis-hadis Nabi Itu dulu Di kampung-kampung kita Kalau ada orang Pergi haji Pasti Ya Itu banyak yang pada data Rame Ya Kenapa Ya ternyata Itu perintah Dari Rasulullah Karena orang yang pergi Haji ini mulia Ya Kita datengin buru-buru Ya Kita musopah Ya Kita musopah Nah insyaallah Nanti dapat Keberkahan-keberkahannya Ya Jadi ini bukan Kita yang ngarang Nabi yang memerintahkan Ya ada hadisnya Kemudian Wamurhu Dan perintahkan Ayas talpirolaka Ya Supaya dia Memohonkan ampun Buat kamu Qobla ayyad khulab Baik terus Sebelum dia masuk ke rumahnya Kalau bisa Itu jamaah-jamaah haji Yang belum sampai Masuk ke rumahnya Kita udah jemput Makanya dulu gitu kan Orang pergi haji Dijemput gak? Dijemput Pengen Supaya ketemu Jangan sampai ini Jamaah haji Udah sampai di rumah Ya kita baru datang Kalau bisa sebelum datang Kita jemput di bandara Ya Begitu Karena disitulah Istimewanya Nabi bilang Minta Istighfar Ampunan daripada Ya orang tersebut Mudah-mudahan Doa-doanya Mustajam Itu Nabi yang bilang Begitu Sebelum Jamaah haji tersebut Masuk ke dalam Rumahnya Nah kalau udah masuk Ya tetap masih ada Perintahnya Nah begitu Tapi yang lebih bagus Begitu emang Kita jemput dia Sebelum sampai ke rumahnya Kita udah nemuin Kita udah musopaha Kita sudah Minta didoain Ya makanya dulu Begitu bapak saudara Dulu orang Kalau pergi haji tuh Masya Allah Waktu berangkat Diantar ke Pondok Budara Waktu pulang Dijemput juga Ya bahkan nanti Dia akan mampir Di satu masjid Ya begitu Di sholat Lebih dahulu Nanti udah rapi Udah pakaiannya bagus Pake gamis Baru pulang Di rumah tuh Udah pernah nunggu Semuanya Itu kemuliaan Orang yang melaksan Ibadah haji Emang beda Beda itu Nah itu Tapi sekarang Udah mulain hilang Sedikit-sedikit tuh Udah mulain sedikit-sedikit Kalau dulu Kampung kita Terasa banget Nah seperti itu Dan padahal ini termasuk Ya sunnah Yang dianjurkan oleh Rasulullah S.A.W Fa'innahu mangpurunlah Maka itu nanti akan Mendapatkan ampunan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Saya kira cukup Sampai sini Nanti baru kita lanjutkan Ya waruya Anna Adam A.S. Nanti cerita Bagaimana Nabi Adam Melaksanakan Ya haji Dari India Menuju Mekah Nah itu nanti Nabi Adam Ya bagaimana Ceritanya Melalui hadis-hadis Nabi Melaksanakan Ibadah haji Dari India Sampai ke Mekah Mudah-mudahan Apa yang kita baca Ada manfaatnya Amin Ya robbal Alamin Kenapa Iya Semua Nabi-Nabi Dari mulai Nabi Adam Ya Itu sampai Nabi Muhammad Sudah melaksanakan Ibadah Haji Karena memang Ibadah haji Adalah ibadah Ya syariah Kodimah Bukan hanya Dikenal pada zaman Nabi Muhammad Tapi Nabi-Nabi Sebelumnya Termasuk Nabi Adam Juga dianjurkan Untuk melaksanakan Ibadah Ibadah haji Nanti ada hadisnya Kita akan baca Bapak Sudara Ya Sebelum Kita Tutup Pertemuan kita Di kesempatan pagi hari ini Kita baca Fatihah Dan sebagai Informasi Ini sudah saya terima Uang kalender Sebanyak 50 Buah Yang diedarkan Buat para Bapak Hadirin zaman sekalian Dan uangnya Ini saya sudah terima Untuk impak Sodako Pondok Pesantren Atari Al-Muklun Dianjer Sebesar 3 juta Rupiah Ya untuk itu Saya ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Kepada Bapak Ibu Yang sudah Andil Ikut Ya Apa memberikan Impak Melalui Kalender ini Untuk Pondok Pesantren Atari Al-Muklun Dianjer Mudah-mudahan Apa yang dikeluarkan Ini menjadi nilai Ibadah Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Amin Ya Rabbal Al-Amin Kita baca fatihah Mudah-mudahan Apa-apa Yang kita maksud Ya kebaikan-kebaikan Selalu diberikan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan Kita selalu dilindungi Dari berbagai macam Balak Musibah Ya bahaya Dan lain-lain Sebagainya Al-Fatihah 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 A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Al-Mindin Iyaka na'amdu Wa iyaka nasta'in Ihdinas syurat Al-mustaqim Syirat Al-lazina Ana'amka Alayhim Ghairil Mabdumi Alayhim Al-Fatihah 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 Nah untuk itu kepada pengurus mushollah pengajian Jum'at Mushollah Nurul Iman Ustaz Haji Ripki, Bang Anwar dan juga Ustaz Salman Mudah-mudahan bersama dengan jamaahnya nanti bisa hadir pada acara peringatan haul Dan sekaligus pengajian bulanan di Ma'had At-Tahiri Al-Muplihun Anyer Mudah-mudahan alokasi kita panjang umur sehat badan dan keluasan waktu Sehingga bisa hadir di tempat tersebut Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin 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 Ya Rabbana laka alhamdu walaka syukru kama yambadhi lijalali wajhikal karimu li'azhim sultari Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim Irhamna ya Allah pa'inaka khairu rahimin Warzukna ya Allah pa'inaka khairu razikin Wahdina wa wafikna ila siratikal mustaqim Rabbana atina pidunnya hasanah Wafil akhirati hasanah wakina azabannar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh